Meski belum ada kepastian terkait penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim ini, Sriwijafsi tetap mempersiapkan diri. Menghindari kebosanan pemain selama berlatih, Sriwijafsi memberikan kelonggaran libur selama 4 hari pemainnya. Ditundanya kompetisi pada pertengahan Oktober ini, Sriwijafsi memiliki waktu persiapan tambahan 1 bulan. Selain untuk persiapan, Sriwijafsi juga memberi kesempatan tim sepak bola Kabupaten Kota di Sumsel untuk menjadi lawan lati tandingnya. Kita inginkan kepada bupati atau wali kota se-Sumata-Satang, kalaupun ingin mengajak tim ISIPC bermain di Kabupaten Kota, dipersilakan untuk kita berkomunikasi, sehingga pemain juga tidak merasa bosan karena kompetisi masih lama juga. Dan kita sudah sepakat dengan para kuts, kita akan menerima tantangan dari Kabupaten Kota yang manapun berada di wilayah Sumatera-Satang. Tidak juga, bisa juga dari toko masyarakat untuk mengundang para tim-tim ISIPC yang akan bermain di Kabupaten Kota. Di tengah ketidakjelasan penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim ini, Sriwijafsi berharap kompetisi kasta kedua di tanah air tetap digelar November nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang